Calon Presiden No. 1 Anies Baswedan berjanji akan mengoreksi Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu direncanakan Anies dengan tujuan untuk membesarkan usaha kecil. Ia menginginkan agar setiap regulasi menghasilkan rasa keadilan, bukan malah merugikan pihak tertentu. Dikutip dari Warta-Warta Live, janji itu disampaikan Anies dalam acara Desak Anies di lapangan Cindua Mato, Sumatera Barat, Rabu 3 Januari 2024. Anies menginginkan agar setiap regulasi disusun dengan melibatkan stakeholder. Tanya itu, mantan gubernur Jakarta tersebut juga menginginkan agar masalah itu dibahas secara lengkap. Dengan begitu, kebijakan tersebut bisa memberi kemudahan bagi usaha kecil. Capres No. 1 itu lantas mencontohkan masalah perizinan yang dihadapi para nelayan. Fakta itu membuatnya bertanya-tanya mengapa Belen hanya mempermudah usaha besar tapi tidak dengan usaha kecil dan mikro. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!